Lembah berdarah jelit 38 tamat. Ilmu silat yang hamba miliki sangat rendah, sebaliknya penyerbu memiliki kepandayan silat yang luar biasa hebatnya, itulah sebabnya hamba bukan tandingan mereka, kendatipun hamba telah menggunakan seluruh kemampuan dan kekuatan yang dimiliki, toh gagal juga menghadang gerak maju mereka. Kecelakaan yang menimpatian tongcu waktu itu memang menjadi kesalahan hamba tapi sedilah kiranya tocu mengingat-ingat hasil perjuangan serta bakti hamba kepada tocu selama puluhan tahun terakhir ini dan bersedia mengampuni jiwa hamba untuk kali ini saja. Bu Hektocu segera mendengus dingin. HMM, enak benar memohon pengampunan? Menurut peraturan yang ku tetapkan, siksaan selaksa ulat menggigit hati sudah merupakan siksaan yang ngenteng, nah. Lebih baik kau terjun sendiri ke dalam tong beracun itu daripada aku mesti menyuruh orang lain melakukannya. Sekali lagi heng hai berlutut di tanah sambil minta ampun, rengeknya dengan air metu bercucuran. Dosa dan kesalahan hamba memang pantas diganjar hukuman mati, tapi, tocu, mohon sedilah kiranya kau mengingat-ingat semua jasa yang telah hamba sumbangkan selama ini demi pulau kita, hukumlah hamba menjadi cacat, tapi ampunilah selembar jiwaku yang tak berharga ini. HMM, hukuman selaksa ulat menggigit hati sudah cukup murah bagimu, tahukah kau bahwa pulau kita masih mempunyai care penyiksaan yang jauh lebih keji lagi? Kemudian dengan wajah dingin dan kaku tanpa perasaan, ia berpaling ke arah petugas pelaksana hukuman sambil perintahnya. Segera laksanakan hukuman yang telah diputuskan. Menyaksikan adegan yang sedang berlangsung di hadapannya, semua jago yang hadir di dalam arna sama. Sama mandi peluh dingin, siapapun tak berani sembarangan berbicara untuk memohonkan pengampunan. Tujuh orang lelaki kekar dari bagian pelaksana hukuman segera munculkan diri dari luar ruangan dengan menggotong masuk sebuah tong yang besar sekali. Tong tersebut tingginya lebih kurang tinggi dua orang manusia, luarnya berwarna hitam pekat, sedang di dalamnya licin bagaikan cermin, isi tong besar itu bukan lain adalah pelbagai jenis ular yang paling berbahaya dan beracun. Ular-ular beracun tersebut bergerak bebas di dalam tong tadi, di saat seorang dilemparkan ke dalam tong tersebut maka pihak petugas pelaksana hukum akan segera menutup tong tersebut dari luar. Dengan demikian korban akan dipagut ular-ular berbisa itu secara pelan-pelan, tentu saja seng korban akan merasa kesakitan luar biasa sebelum akhirnya mati secara mengenaskan. Pada saat tong tadi digotong masuk ke ruang tengah, Heng Hei menjerit lengking seperti orang kalap kemudian jatuh tak sadarkan diri. Sambil tertawa dingin Bu Hek To Chu segera berkata, guyur saja kepalanya dengan air dingin dan sadarkan. Iya, jangan biarkan ia mampus dalam keenakan. Ketika berapa gayung air dingin mengguyur di atas kepala Heng Hei, tong Chu kedua dari Bu Hek To Chu ini pelan-pelan sadar kembali dari pingsannya. Ia melototkan sepasang matanya yang merah membara lebar-lebar, lalu serunya penuh kebencian. Lika Hai. Kau manusia laknat yang tak berperasaan, suatu hari pasti ada orang yang akan membalaskan dendam bagi kami. HMMM, saat ajal sudah hampir menjelang pun kau masih mengigau, jengek Bu Hek To Chu Lika Hai dengan suara sinis, cepat lemparkan di aku dalam tong itu. Ketujuh orang lelaki berbadan kekar itu serintak turun tangan dan melemparkan tubuh Heng Hei ke dalam tong hitam. Seketika itu juga terdengarlah suara jeritan ngeri yang memilukan hati dari Heng Hei. Jeritan ngeri itu sempat menggetarkan perasaan setiap orang yang hadir dalam arna, tanpa sadar mereka mengangkat kepalanya bersama-sama sambil menarik napas dingin. Sementara itu Bu Hek To Chu Lika Hai telah mendongakan kepalanya kembali sambil tertawa seram. Heeh, 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 pertunjukan menarik masih berada di belakang, silahkan kalian menikmatinya secara pelan-pelan. Pandangannya segera dialihkan sekejap ke sekeliling ruangan, lalu bentaknya dingin. Gusur kemari ketiga orang temanmu yang bertugas menjaga lautan. Tak lama kemudian, tiga orang lelaki telah digusur masuk ke dalam ruangan. Sambil tertawa dingin Bu Hek To Chu Lika Hai berkata, Mengapa kalian tidak berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghadang serbuan heeh, keng si bocah keparat itu? Sehingga bangsat itu sempat menerobos masuk ke pulau kita. Sebetulnya apa maksudmu? Jangan lagi menghadang, menemukan jejak musuh pun tidak. Sahut ketiga orang tamcu itu berusaha memelah diri. Huh, apalah artinya menghadapi kalian bertiga bila kamu semua teledor dalam penjagaan teriakli KHI makin berang. To Chu ketiga orang tamcu itu segera berseru, bila kau menganggap kami meninggalkan pulau ini sejak malam ini juga. Tampaknya ketiga orang tamcu ini tak malu disebut tiga orang lelaki perkasa, selain bernyali, perkataan mereka pun cukup berbobot. Kontan saja Lika Hai mendengus dingin. HMM, tak semudah apa yang kalian bayangkan, sewaktu datang memang tersedia jalan, tapi bila akan meninggalkannya. Sambil tertawa dingin ia hentikan perkataannya itu. Mendadak. Lika Hai menghentikan tertawa dinginnya kemudian dengan mempergunakan gerakan tubuh tercepat ia melompat bangun dan menotok jalan darah pingsan dari ketiga orang tamcu tersebut. Lalu dari sakunya ia mengeluarkan pil dan cepat-cepat dijejalkan ke mulut ketiga orang tamcu tersebut. Sejak turun tangan melancarkan totokan sampai menjejalkan obat ke mulut mereka bertiga, semua gerakan dilakukan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Mau tak mau semua jago yang hadir dalam arena harus mengegumi atas kecepatan gerak dari Lika Hai. Sesudah ketiga orang tamcu tadi menelan pil tersebut, Lika Hai baru memerintah anak buahnya untuk membebaskan jalan darah mereka bertiga yang tertotok. Sesudah bebas dari totokan, ketiga orang tamcu itu bertanya. Lika Hai apa yang hendak kau lakukan terhadap kami? Jelaskan kepada kami sejujurnya. Sambil tertawa hambar Lika Hai menjawab. Biarkan ku buat kalian menjadi gila dan mati sekarat. Tiga orang tamcu itu menjadi tertegun dan melomo. Tak selang berapa saat kemudian, pelan-pelan mereka bertiga mulai merasakan munculnya segulung napsu birahi yang membakar perasaan mereka seperti kobaran api. Mula pertama mereka masih mampu mengendalikan gejolak perasaan tersebut. Sadar bahwa nyawanya berada di ujung tanduk, ketiga orang tamcu itu menjadi nekat. Sambil mementak gusar serentak mereka menyerang Lika Hai dengan jurus membalik langit dari balik ombak, sebuah gerakan dasyat dalam ilmu pukulan penjaga naga. Lika Hai tidak bermaksud menghindar ataupun berkelit dari ancaman tersebut. Tangan kanannya segera diayunkan ke depan untuk menyambut ancaman tersebut dengan keras melawan keras. Ketiga orang tamcu tadi semakin terkejut lagi sesudah melancarkan serangan ternyata mereka rasakan gejolak darah di dalam dada yang semakin membaras sehingga mengurangi daya kemampuan tenaga pukulannya. Sadarlah mereka obat yang dijejalkan tocunya tadi pasti obat perangsang yang dapat melemahkan kekuatan. Kesemuanya ini membuat mereka semakin berang, makin mendendam. Namun sebelum mereka sempat melancarkan serangan yang kedua, Lika Hai telah berkata lebih dulu sambil tertawa dingin. Bila kalian tak dapat mengendalikan perasaan gusar, hal ini justru akan mempercepat daya kerja obat yang bersarang di dalam tubuh kalian. Ternyata apa yang dikatakan benar, bukan saja ketiga orang tamcu itu merasakan tenaga pukulannya berkurang, bahkan obat perangsang dalam tubuh mereka bereaksi jauh lebih awal. Dalam pada itu, hawa murni yang dimiliki ketiga tamcu itu makin lama semakin melemah, sedang nafsu birahi yang berkobar di dalam dada semakin membara, desakan birahi membuat sepasang meti mereka berubah merah membara, seluruh badan gemetar dan kesadarannya makin lama makin memudar. Menyaksikan kesemuanya itu, Lika Hai segera berseru sambil tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 pertunjukan menarik segera akan berlangsung. Gelak tertawa yang membetut sukma itu serasa pukulan martil seberat ribuan kati yang menghantam sanubari setiap jago yang hadir dalam ruangan tersebut, hampir semuanya merasa seram dan bergidik. Waktu itu, kesadaran ketiga orang tamcu itu sudah makin hilang, sementara suara raungan orang birahi pun bergema memecahkan keheningan ruangan. Suara tersebut begitu menyeramkan dan menggidikan hati siapa saja yang mendengarnya. Tak lama kemudian, kesadaran tiga orang tamcu itu sudah lenyap sama sekali, mereka tidak mengetahui lagi tentang aku, bahkan terpengaruh oleh kobaran api birahi ik makin memuncak, mereka mulai mencakar dan meremasi tubuh sendiri. Kini mereka sudah kehilangan pikiran dan perasaannya sebagai seorang manusia. Pakaian mereka telah dilucuti, tubuh mereka telah membugil tanpa secuil benang pun. Pekikan kalap, cakaran dan teriakan gila menambah seramnya suasana. Bukan cuma begitu, mereka bertiga mulai saling menggumul, saling menindih dan saling mencakar. Menonton adegan yang sedang berlangsung, Likahi tertawa terpingkal-pingkal, katanya kemudian. Inilah kerusiksaan terbaru dari pulau kita, namanya Napsu Wirahi tak bertepian, haaah, 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 coba lihat perbuatan mereka, benar-benar lucu dan mengasyikan. Perkataan ini disambut dengan suara bisikan yang riuh rendah menggemparkan seluruh ruangan. Tiba-tiba paras muka Likahi berubah, lalu bentaknya dengan sangat gusar. Barang siapa berani berbicara lagi, segera akan ku jatui hukuman dengan siksaan terbaru ini. Semua jago yang hadir dalam Arna cukup memahami kesadisan serta kebrutalan Likahi, ancaman tersebut. Ternyata memberikan reaksi yang cukup berarti, suasana dalam ruangan tegang seketika itu juga. Lambat laun, ketiga orang itu mulai membetoti keempat anggota badan sendiri secara keji, panca indera mereka sudah robek tak utuh, darah kental membasahi seluruh badan. Keadaan mereka waktu itu tak ubahnya bagaikan manusia aneh yang berdarah. Jeritan ngeri dan pekikan aneh masih juga bergema tiada hentinya. Tak lama kemudian, tewaslah ketiga orang dalam keadaan yang benar-benar mengerikan. Likahi yang duduk di kursi kebesarannya menonton dengan asik, malah sekalian memperdengarkan suara tertawa cabulnya yang penuh dengan perasaan bangga. Berbeda sekali dengan perasaan kawanan jago lihai, menyaksikan adegan siksaan yang sangat kejam dan membetot sukma itu, perasaan mereka menjadi tercekat dan amat bergidik. Tiba-tiba Likahi berseru dengan suara lantang, bahwa kemari si manusia asap tua bangkotan itu segera terdengar orang menyahut dan berlalu. Tak lama kemudian munculah tujuh orang lelaki kekari yang menggusur masuk seorang kakek berambut kusut dan berpakaian compang-camping. Kakek depil tersebut tak lain adalah si jago huncure dari lima telaga yang termasuhur namanya di seantara dunia persilatan. Sepasang tangan jago asap dari lima telaga itu diikat ke belakang sementara kakinya dirantai dengan besi besar. Setelah digotong masuk ke dalam ruangan, ia didudukan di atas lantai. Likahi memandang sekejap ke arah si jago asap dari lima telaga, kemudian ujarnya. Hei tua bangka celaka, mengapakah selalu memusuhi pulau kami? HMM, perbuatanmu brutal, tingkah lakumu sadis dan cabul, banyak sudah kejahatan yang kau lakukan selama ini, aku merasa berkewajiban untuk menolong umat persilatan dari bencana ini serta melenyapkan kau dari muka bumi. Tua bangka celaka, coba perhatikan dulu, sekarang lagi duduk di mana? jago asap dari lima telaga mendengus dingin, tukasnya, biarpun aku lagi duduk dalam istana Bu Hekyong. Memangnya kau dapat apakah diriku? Konon Hei E. Kang si bocah cecunguk itu sangat penurut dengan perkataanmu, asal kau bersedia menjadi perantara untuk mendapatkan janji dari Hei E. Kang bahwa selanjutnya dia tak akan memusuhi pulau kami lagi, aku bersedia membebaskan dirimu. Haaah, 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 sayang sekali, aku mempunyai penyakit aneh, yaitu paling sayang mengurusi segala persoalan yang tak berkenan di hatiku, apalagi Hei E. Kang belum tentu mau menuruti perkataanku. Tua bangka celaka, hardik lika hai, apakah kau tak takut mampus? Sekali lagi si jago asap dari lima telaga tertawa. Yang penting bagiku dalam setiap usaha adalah ditegakannya keadilan serta kebenaran, aku tak pernah persoalkan mati hidupku, apalagi usiaku telah lanjut sekarang, masalah mati hidup sudah lama kuabaikan, terserah deh apa yang mau kau perbuat atas diriku ini. Tampaknya beberapa patah kata dari jago asap tersebut cukup menggetarkan perasaan lika hai, terbukti paras mukanya agak berubah. Tapi setelah termenung sebentar, tiba-tiba ia seperti mendapat akal bagus, gelak tertawa licik penuh kebanggaan pun berderai memecahkan keheningan. Di balik gelak tertawa liciknya, penuh mengandung nada angkuh, napsu membunuh serta kebencian yang membara. Untuk kesekian kalinya semua jago yang hadir dalam arna sama-sama dibuat bergidik oleh gelak tertawanya, bulu roma mereka sampai berdiri semua tanpa terasa. Hanya jago asap dari lima telaga seorang tetap bersikap wajar dan tenang, air mukanya tak berubah, matanya tetap terpejam dan ia duduk tenang di atas lantai. Suara tertawa licik yang menggidikan hati itu berlangsung lebih kurang setengah perminum teh lamanya, kemudian baru pelan-pelan meredah, mendadak. Dengan suara keras lika ha'i berteriak, gusur kemari kokki giyok dan fang yan hoa beberapa orang gadis muda itu. Selang berapa saat kemudian muncul delapan orang nona berbaju merah yang membawa masuk dua orang gadis berwajah sayo ke dalam ruangan. Tanpa terasa semua orang mengalihkan perhatiannya ke arah dua orang gadis tersebut, tampaklah kedua orang. Nona tersebut meski berwajah sayu namun tidak menutup kecantikan paras mukanya. Tiba-tiba jago asap dari lima telaga membelalakan matanya sambil menegur dingin. Lika ha'i, apa yang hendak kau perbuat terhadap mereka? Tanda tanya. Lika ha'i segera tertawa terbahak-bahak. Ha'a'ah, ha'ah, ha'ah, tua bangka celaka, aku. Percaya kau masih perjaka tulang meski usiamu mencapai tujuh puluhan tahun, nah untuk kali ini, aku akan menyuruh kau cicipi kenikmatan ke dunia wian ini. Lika ha'i, kau tak boleh melakukan perbuatan sebejat dan sebiadab itu seru jago asap dari lima telaga dengan nada sungguh-sungguh. Hei tua bangka, setelah kau cicipi betapa nikmatnya permainan sorga dunia sebentar bisa jadi kau menyembah kepadaku untuk menyampaikan rasa terima kasih. Sembari berkata, dengan suatu gerakan yang amat cekatan, ia totop jalan darah pingsan dari si jago asap serta kokki giyok berdua. Setelah itu dia mengambil beberapa butir pil berwarna merah dari sakunya dan dijejalkan ke mulut mereka. Tak lama kemudian, Lika ha'i menepuk bebas jalan darah kedua orang itu, lalu katanya sambil tertawa terkekeh-kekeh. Tua bangka celaka, mereka berdua berparas cantik jelitampak bidadari-dari kahyangan, wa'ah, tak nyana rejekimu benar-benar amat besar. Manusia laknat seru si jago asap dari lima telaga sambil menggertak gigi menahan gusar, Aku benci. Kepadamu, saking bencinya aku ingin melahap daging tubuhmu dan menguliti dirimu. Lambat laun, si jago asap dari lima telaga serta kokki giyok sekalian mulai merasakan bagaimana kobaran api birahi yang membakar di tubuh masing-masing makin lama semakin menyebar luas. Cepat-cepat jago asap dari lima telaga memejamkan matanya sambil menghimpun tenaga dalamnya untuk menekan kobaran api birahi tersebut. Tapi sayang, semakin ia berupaya untuk mengendalikan napsu dengan hawa murninya, peredaran darah dalam tubuhnya justru makin cepat, secara otomatis kobaran napsu birahinya pun ikut bergejolak makin menghebat. Jago asap dari lima telaga segera membuka matanya kembali, lalu bentaknya dengan gusar. Lika hai, setelah kau totok jalan darahku, obat apa yang telah dijejalkan ke mulutku tadi? Lika hai tertawa terbahak-bahak, haah, 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 obat apa lagi? Tentu saja obat perangsang yang dapat memudahkan kembali orang tua agar kasih jago asap tua ikut menikmati pula sorga dunia yang nikmat. Kau tak usah khawatir, kadar obat perangsang tersebut tidak terlampau berat, cukup untuk memunahkan ilmu silatmu serta memberi kenikmatan tertinggi untukmu, nyawa tuamu tak perlu dirisaukan. Waktu itu kobaran napsu birahi telah menyelingap ke seluruh hagan tubuh kokki giyok serta fangian hoa, gejolak perasaan tersebut sulit dikendalikan lagi, napas pun kedengaran mulai terengah-engah. Lika hai segera memerintahkan orang untuk melepaskan rantai yang memelenggu tubuh jago asap dari lima telaga. Kemudian melepaskan pula pakaian yang dikenakan kokki giyok serta fangian hoa hingga tubuhnya yang bugil muncul di hadapan umum. Menyaksikan hal ini, jago asap dari lima telaga menjadi amat marah, dengan jurus Bukit Taisan menindih kepala, ia melancarkan sebuah pukulan ke arah Lika hai. Hei asap tua, kau lagi mimpi rupanya, jengekli khai sambil tertawa dingin, ilmu silatmu telah punah, buat apa mesti mencari susah buat diri sendiri? Lebih baik nikmatilah kehangatan tubuh dari nona-nona berusia 18 tahun itu. Serangan yang dilancarkan jago asap dari lima telaga sama sekali tidak menghasilkan tenaga, ia sadar, ilmu silatnya telah punah sehingga tanpa terasa jago tua ini menghela nafas sedih dan duduk kembali dengan lunglai. Dalam pada itu, kobaran api birahi yang membara di dalam dada kokki giyok serta fangian hoa sudah tak terbendung lagi, lambat laun mereka pun tak sanggup lagi mengendalikan pikiran dan kesadarannya. Betapapun juga, masih untung jago asap dari lima telaga memiliki dasar tenaga dalam yang cukup sempurna, berada dalam keadaan begini, buru-buru ia kosongkan pikiran dan memejamkan metu sambil mengatur nafas, ia berusaha dengan sekuat tenaga untuk menekan gelora api birahi yang memuncak. Berapa saat kemudian, keadaan dari si jago asap dari lima telaga tak ubahnya seperti seorang pendekat tua, matanya terpejam rapat bagaikan mayat, tubuhnya tak bergerak bagaikan patung. Mau tak mau lika hai harus mengagumi juga atas kesanggupan serta kemampuan jago asap dari lima telaga untuk mengendalikan diri. Ketika ia berpaling ke arah Koki Giok serta Fang Yan Hoa, tampaklah kedua orang gadis itu sudah kehilangan kesadarannya, sepasang mati mereka merah membara bagaikan api, tubuhnya yang bugil gemetar tiada hentinya, jelas sudah nafsu birahi yang menggelora di tubuh mereka sudah tak terbendung lagi. Sambil tertawa dingin lika hai mengejek. Hei Nona berdua, enak bukan rasanya? Baik, untuk kali ini akan ku penuhi keinginan kalian. Nah, siapakah di antara kalian berdua yang akan mencoba duluan? Kemudian dengan suara lantang serunya lagi. Hei jago asap tua, coba lihat kesana, ada apa di situ? Mendadak jago asap dari lima telaga membuka matanya sambil menengok ke arah Koki Giok berdua berdiri, cepat-cepat ia menutup matanya kembali seraya bergumam. Dosa, dosa. Hei tua bangka, ujar lika hai, kemudian sambil tertawa, mungkin baru pertama kali ini kau saksikan panorama seindah ini bukan? Coba katakan, menarik tidak? Kemudian dengan suara lantang serunya ke arah kawanan jago yang berada dalam ruangan. Coba siapakah di antara kalian yang punya hasrat untuk melakukan demonstrasi di depan umum? Jangan lupa, kedua orang nona ini baru berusia 18 tahun. Baru selesai perkataan itu diucapkan, segera terlihat ada dua orang lelaki kekar bermuka hitam pekat seperti pantat kuali munculkan diri dari kerumunan orang banyak. Melihat kemunculan kedua orang tersebut, Koki Giyok segera membentak keras lalu umpatnya dengan penuh kemarahan. Bajingan laknek, dendam sakit apakah yang pernah terjalin di antara kita? Mengapa kau pergunakan kerusiksaan yang begini brutal terhadap diriku? Aku akan adu jiwa denganmu. Sambil berseru bagaikan orang gila saja ia menerjang ke arah lika hai. Perlu diketahui, kendate Koki Giyok sudah terpengaruh oleh gejolak api birahi waktu itu, namun kesadarannya masih tetap utuh, tentu saja ia menjadi sangat marah setelah melihat ada dua orang lelaki kasar yang hendak memperkosanya. Oleh sebab itu dengan tidak memikirkan keselamatan dirinya lagi, ia menerjang ke hadapan lika hai. Lika hai sendiri kelihatan rada tertegun menghadapi sikap gadis tersebut. Tapi dengan suatu gerakan yang cepat, tahu-tahu ia telah berhasil menotok jalan darah tayang hiat, hoake hiat serta hian ki hiat di tubuh Koki Giyok. Tak ampun lagi robohlah Koki Giyok ke atas tanah. Lika hai sendiri pun merasa amat gusar, ia segera memberi tanda kepada kedua orang lelaki kekar itu seraya berkata, Kalian boleh mengejar nona ini lebih dulu. Sambil tertawa terbahak-bahak dua orang lelaki kekar itu mulai melepaskan pakaiannya dan siap menubruk ke atas badan Koki Giyok. Tapi pada saat itulah juga, tiba-tiba terdengar suara pekikan, suara itu disertai bunyi hujan yang lebat dan suara guntur ik menggelegar membelah bumi. Ketika suara pekikan keras yang mirip suara tangis setan atau lolongan serigala itu bergema dalam ruangan, air muka semua orang yang hadir di situ segera berubah hebat. Sampai-sampai buhek tocu yang menganggap berkepandaian silap tinggi pun turut tertegun dibuatnya. Dengan wajah yang tegang dan serius semua orang dalam ruangan sama-sama memasang telinga serta mengikuti datangnya suara pekikan aneh tadi dengan seksama. Suara pekikan itu bila dia mati dengan seksama, suaranya kedengaran seperti mengambang dan tak menentu, tapi sekejap kemudian suaranya makin nyaring bagaikan di depan mata. Tak lama kemudian suara tersebut sudah semakin mendekat, rasanya seperti bergerak mendekati istana. Dalam pada itu paras muka kedua orang lelaki kekarta diikut berubah, mereka kelihatan sangat ketakutan dan tak berani lagi mendekati tubuh kok kijiok. Suasana tegang mulai menyelimuti seluruh ruangan, dalam hati kecil kawanan jago pun muncul suatu firasat yang tak menguntungkan, hal ini membuat suasana di situ menjadi hening, sepi dan tak tenteram. Mendadak. Berkumandang suara gemerisikan aneh ik bercampur dalam suara angin dan hujan. Suara gemerisik itu pun makin lama semakin mendekat serta kedengaran makin jelas. Jago asap dari lima telaga turut membelalakan sepasang matanya sambil memasang telinga, agaknya ia sedang meneliti suara gemerisik aneh tersebut. Mendadak ia berseru keras. Itu dia sudah datang, suara itu adalah suara ujung baju yang menembusi hujan angin. Pada saat itu pula pekikan aneh tadi berhenti bergema pula. Beberapa sosok bayangan hitam kelihatan menembusi hujan angin dan meluncur datang dengan kecepatan bagaikan kilat. Meskipun harus melewati atap rumah ik tinggi dengan bangunan yang lebar, namun beberapa sosok bayangan hitam itu mampu melewatinya dalam beberapa kali lompatan, sekejap kemudian mereka sudah tiba di atas atap bangunan seberang. Sekilas cahaya petir membelah kegelapan malam yang mencekam, tiba-tiba suasana dalam ruangan menjadi sangat gaduh disertai pekikan kaget, rupanya mereka telah melihat bagaimana berapa sosok bayangan hitam itu menyelingap masuk ke dalam istana Bu Hek Kiong dengan kecepatan luar biasa. Disusul kemudian suara guntur nyaring melenyapkan semua suara hiruk pikuk tersebut. Ketika bayangan hitam pertama melihat suasana kaget dan tegang yang mencekam semua jago dalam ruangan, ia kelihatan mendongakkan kepalanya lalu tertawa seram. Suara tertawanya parau dan membetut sukma penuh diliputi gejolak amarah yang tak terkendali. Kemudian dengan wajah yang diliputi nafsu membunuh dan pancaran sinar mati setajam semilu orang itu menuding ke arah Bu Hek Tocu yang berada dalam ruangan sambil membentak. Wahai Tocu berhati keji seperti ular berbisa, masih kenal dengan Hek Keng. Hutang lama yang dibuat berapa bulan berselang harus kau lunasi malam ini juga. Kemudian dengan pancaran sinar mati penuh kebencian, selangkah demi selangkah dia memasuki ruangan. Lika Hai segera membentak keras. Berhenti. Bentakan itu nyaring dan menggetarkan seluruh ruangan, harus diakui orang ini memang memiliki tenaga dalam yang amat sempurna. Sementara itu segenap jago Lihai yang berada dalam ruangan telah bersiap-siap dengan menghimpun tenaga dalamnya, telapak tangan mereka siap melancarkan serangan setiap saat. Hek E Keng tertawa dingin, langkahnya tak berhenti untuk meneruskan perjalanan memasuki ruangan. Rupanya kau belum mampus bocah keparat jengek Bu Hek Toculi KHI setelah tertawa sinis. Tempo hari kau beruntung dapat meloloskan diri dari seranganku, tapi hari ini, heeh, 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 jangan harap kau dapat meninggalkan pulau ini dalam keadaan selamat. Hek E Keng maju terus ke muka, lagi-lagi ia tertawa seram. Titik 2 Heeh, 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 Bu Hek Tocu, di antara. Kita berdua sesungguhnya tak pernah dendam sakit hati apapun, mengapa kau berniat mencelakaiku? Mengapa kau menyiksa pula kawan-kawanku secara brutal? Hari ini kita harus memperhitungkan kembali semua hutang yang telah kau buat. Suara guntur yang memekikan telinga menelan sebagian perkataan Hek E Keng yang belum selesai. Kini ia sudah berada tiga kaki saja dari ruang tengah. Suasana yang mencekam seluruh ruangan pun berubah tegang dan serius. Dengan tatapan mati yang tajam, Bu Hek Tocu memandang sekejap ke seluruh ruangan, lalu serunya lantang. Di mana pelindung hukum? Mengapa kau tidak segera bekuk bajingan cilik itu? Hei manusia keparat, seru Hei E Keng sambil tertawa dingin, kematian sudah berada di depan mata, apa gunanya kau berlagak sok? Baru selesai perkataan itu diutarakan, dua kali bentakan nyaring telah bergema dalam ruangan. Disusul kemudian, muncul dua sosok bayangan tubuh yang menerjang kehadapannya. Dalam sekilas pandangan, Hei E Keng segera kenali mereka berdua sebagai sepasang bintang dari Lem Hei, si Tosu Tua Uihian serta pendekta Botak Hang Goan. Tanpa terasa pemuda kita berpikir, orang bilang kedua orang cecunguk ini bukan manusia baik-baik, lebih baik ku jagal mereka lebih dulu sebagai contoh. Setibanya di depan ruangan, sepasang bintang dari Lem Hei segera melangkah ke depan sambil mengayunkan keempat buah tangan mereka. Bayangan pukulan yang berlapis-lapis, disertai neruan angin serangan yang kuat langsung menyelimuti seluruh badan Hei E Keng. Sambil tertawa tergelak Hei E Keng membentak marah, Tocu yang penakut, apa gunanya kau bersikap macam? Cucu kura-kura yang tak berani menongolkan kepalanya, jangan harap kau bisa lari dari cengkeramanku. Ia turut bergerak maju sambil membentak nyaring, sepasang tangannya diayun ke muka sambil melepaskan serangan balasan. Seketika itu juga muncullah dua gulung tenaga pukulan yang mahadasyat di mana secara terpisah menyerang Hang Goan dan Uihian. Belah A'am Di tengah benturan nyaring, terdengar dua kali dengusan tertahan di antara percikan air hujan keempat penjuru, terlihat dua sosok bayangan manusia mencelat masuk ke dalam ruangan. Berapa kali bentakan bergema lalu tampak bayangan manusia bergerak maju ke depan, berapa sosok manusia melejit ke muka dan menyambut tubuh Hoan Goan serta Uihian yang terpental. Namun sewaktu diperiksa, ternyata Hang Goan dan Uihian telah memejamkan matanya rapat-rapat, tubuhnya kelihatan gemetar sebentar, lalu berhentilah napas mereka. Mendadak terdengar suara teriakan keras, sesosok bayangan manusia bertubuh cebol lagi ceking meluncur keluar dari barisan dengan kecepatan luar biasa. Melihat orang itu adalah si monyet cebol likui, hei-hei keng semakin naik darah, sambil menuding ke arah buhek tocu bentaknya, buhek tocu, kau pengecut yang takut nampus, terhitung orang gagah macam apaan dirimu itu, baik, akan kubunuh si monyet cilik ini sebagai pengiring perjalananmu nanti. Si monyet cebol likui tertawa keras, rambutnya pada berdiri kaku bagaikan landak, pelan-pelan sepasang lengannya digerakkan ke muka sehingga mendengarkan suara gemerutukan nyaring. Hei-hei keng mendengus dingin, lagi-lagi ujarnya kepada monyet cebol itu dengan suara menghina. Huhuhuh, kepandayan apa sih yang kau miliki? Paling banter juga hanya itu-itu saja, tak sampai dua gebrakan, tanggung kau bakal mampus di sini. Tiba-tiba, Hei-hei keng. Aku lihat kau sudah bosan hidup nampaknya. Satu ingatan segera melintas dalam benak Hei-hei keng, ia tahu perkataan dari si jago asap mempunyai maksud tertentu, sehingga tanpa terasa ia meningkatkan kuas padaannya. Sebaliknya si monyet cebol likui menjadi semakin naik darah atas ulah jago asap tua, mendadak ia membentak keras. Bocah keparat, serahkan jiwamu. Di tengah bentakan keras, sepasang lengannya segera diangkat tinggi-tinggi, ke sepuluh jari tangannya dipentangkan lebar-lebar seperti kaitan, belum lagi lengan tersebut tiba di sasaran, sepuluh gulung desingan angin serangan telah mengurung seluruh tubuh Hei-hei keng. Betapa terkejutnya Hei-hei keng menghadapi ancaman tersebut, tanpa terasa nafsu membunuhnya berkobar. Maka dengan suatu gerakan yang amat cekatan ia menyelingap ke belakang tubuh monyet cebol, lalu hardiknya. Enyah kau dari sini. Di tengah bentakan nyaring, telapak tangan kanannya yang dipenuhi tenaga dalam itu telah dilontarkan ke depan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Jeritan ngeri yang memilukan hati pun segera berkumandang memecahkan keheningan. Tubuh si monyet cebol yang ceking kelihatan mencelat ke depan seperti layang-layang yang putus benang dan langsung menumbuk ke atas undak-undakan batu tingkat 9. Sekali lagi terdengar bentakan nyaring dan berkelebatnya bayangan manusia, dua sosok bayangan hitam meluncur ke depan dan berusaha menyambar tubuh si monyet cebol tersebut. Tapi sayang usaha tersebut agak sedikit terlambat. Pra-a-aks. Batu kepalanya yang menghantam di atas undak-undakan batu segera hancur berantakan, isi benaknya tercerai-berai kemana-mana, percikan darah menganak sungai, keadaan monyet cebol betul-betul sangat mengenaskan sekali. Dalam waktu singkat, air hujan yang menggenangi halaman gedung telah berubah warna menjadi merah darah. Sementara itu kedua orang manusia yang berniat menolong monyet cebol telah dibuat berdiri tertegun, sedangkan para jago lainnya sama-sama merasakan hatinya tercekat. Tak seorang pun di antara mereka yang menyangka tiga korban akan berjatuhan di tangan Hei E. Hei Keng dalam dua gebrakan saja dan lagi tak ada yang tahu permusuhan atau dendam kesumat apakah yang sesungguhnya terjadi antara pihak Hei E. Keng dengan pihak Bu Hei Keng. Sekali lagi Hei E. Keng tertawa terbahak-bahak, serunya dengan suara lantang. Bu Hei Keng, Sampai kapan kau baru akan turun apakah menunggu sampai aku menyerbu ke dalam ruangan untuk membunuhmu. Paras muka Bu Hei Keng pucat piah seperti mayat, tubuhnya gemetar keras, sepasang tangannya memegang kursi sandarnya kencang-kencang, sementara giginya gemerutuk dan matanya melotot besar sambil mengawasi Hei E. Keng, gadis samudera serta manusia tak bernama tanpa berkedip. Tiba-tiba, Bu Heik Tocu tertawa dingin, dengan kening berkerut tiba-tiba ia bangkit berdiri dari kursi. Serentak berdiri pula tiga orang Hiocu dari sisi ruangan, lalu kepada Bu Heik Tocu mereka berseru. Ijinkanlah hamba sekalian turun tangan bersama untuk menghadapi bocah keparat itu. Hei E. Keng tertawa dingin serunya lantang. Bu Heik Tocu telah membunuh ibuku, hanya dia seorang yang mempunyai ikatan dendam denganku. Kuharap orang lain jangan mencampuri urusan ini lagi, sebab hutang harus ditagih kepada pihak yang berhutang. Tapi andai kata juga pihak tertentu yang sudah bosan hidup dan ingin menghantar kematian sendiri, HMM. Jangan salahkan lagi bila aku bersikap keji dan akan membantai mereka tanpa ampun. Belum selesai perkataan tersebut, bayangan manusia telah berkelebat lewat diiringi beberapa kali bentakan keras. Manusia Jumawa, aku si Toya Baja yang menggetarkan Laut Selatan ingin mencoba sampai di manakah kehebatan ilmu silatmu. Bocah Latna, aku si pukulan baja dari Laut Selatan. Dan Wutian Leong bersumpah akan mencincang tubuhmu malam ini. Beri kesempatan buat aku si Golok Tunggal untuk mencoba beberapa juru sampuh dari bocah keparat itu. Di tengah bentakan keras, secara beruntun telah muncul tiga orang jago lihai. Menyaksikan kehadiran orang-orang itu, He-e-keng merasa terkesiap. Ia jumpai kakek yang berbaju kasar memegang Toya Baja, kakek yang berwok berjubah hitam menggenggam meruyung baja, sedang kakek bermuka kuning. Berjidat tinggi itu membawa pedang, mereka bertiga menerjang keluar dari ruangan bersama-sama. Kejadian semacam ini sungguh diluar dugaannya, ia percaya bila satu melawan satu maka kekuatannya masih lebih dari cukup, satu melawan dua pun bukan masalah, tapi bila mereka bertiga maju bersama ia tak memiliki keyakinan untuk menang. Apalagi ketiga orang tersebut merupakan jago-jago andalan Bu He-e-keng dengan pangkat Hyo-choo, jelas sudah sedikit saja ia bersikap teledornis caya jiwanya akan melayang di tempat tersebut. Baru saja ia berpendapat demikian, mendadak terdengar seseorang mementak keras. Berhenti. Tanda petik. Bentakan itu bagaikan suara guntur yang membelah bumi di siang hari bolong, membuat seluruh ruangan bergetar, lampu-lampu gedung bergoyang keras. Ketiga orang kakek yang sedang menerjang ke arah He-e-keng pun serentak menghentikan langkahnya karena kaget dan tertegun atas bentakan menggeledek itu. Sewaktu berpaling He-e-keng segera mengenali orang itu sebagai si gadis samudera. Dengan wajah mebesi dan Matt mendelik marah, gadis samudera berseru keras. Kera kalian berkelai secara bergilir telah melanggar aturan main, sekarang kalian ingin main kerubut pula? HMMM. Kalian taruh kemana peraturan yang berlaku dalam dunia persilatan. Bu Hektochu turut naik darah, sebelum perkataan gadis samudera selesai diucapkan ia membentak pula. Siapa kau? Mau apa kalau kami main kerubut? Gadis samudera tertawa dingin, akulah putri dari Yeubuntian, apa kesalahan ayahku terhadapmu? Mengapa kau membunuhnya dengan siksaan yang paling keji? Malam ini juga Nona akan membalaskan dendam bagi kematian ayahku. Mendengar perkataan tersebut, Bu Hektochu segera mendongakan kepalanya dan tertawa seram, suaranya tinggi melengking dan amat menusuk pendengaran. Apanya sih yang lucu teriak gadis samudera marah, cepat serahkan nyawamu. Sambil menarik kembali gelak tertawanya Bu Hektochu berkata, Sungguh tak ku sangka tua bangka si Yeu memiliki seorang putri yang begini cantik jelita, nampaknya rejekiku memang cukup bagus. Tutup mulut tanjingmu, bentak gadis samudera dengan penuh kegusaran. Bersama dengan habisnya bentakan itu tiba-tiba saja telapak tangan kanannya diayunkan ke depan melancarkan bacokan. Sebagaimana diketahui, gadis samudera memiliki tenaga dalam yang amat sempurna, bisa dibayangkan sampai di manakah kehebatan dari daya serang yang dihasilkan kali ini. Tampak segulung angin pukulan yang sangat kuat dan tajam langsung mengancam depan dada Bu Hektochu. Bersamaan dengan dilepaskannya serangan itu berapa kali bentakan bergema pula di udara. Empat orang jago lihai bersama-sama menerjang ke depan menyongsong kedatangan angin pukulan gadis samudera, dengan begitu mereka telah menjadi tameng hidup untuk lika hai. Berapa kali jeritan ngeri pun bergema disusul mencelatnya bayangan manusia ke tengah udara. Bela aam. Tubuh dari berapa orang jago lihai tersebut tergulung oleh angin pukulan hingga terlempar sejauh satu kaki lebih dari posisi semula dan tewas terbanting di atas tanah. Pucat pias selembar wajah Bu Hektochu, ia nampak ketakutan setengah mati, tubuhnya menggigil keras. Hei Hektochu, bila bernyali ayolah turun tangan sendiri, mari kita berdua untuk menyelesaikan hutang berdarah ini. Bu Hektochu tertawa seram, tanpa mengucapkan sepatah katapun dia mengebaskan ujung bajunya ke depan, sebutir peluru pemabok segera meluncur ke muka dengan kecepatan tinggi. Bela aam. Ketika peluru pemabok itu meledak, selapis kabut tebal pun segera menyelimuti sekeliling halaman gedung itu. Melihat ancaman tersebut, cepat-cepat gadis samudera mengeluarkan tiga butir pil, satu untuk Hei Hei Kang, satu untuk manusia tak bernama sedang sendiri menelan sebutir. Kemudian sambil berpaling dan tertawa dingin jengeknya. Bajingan keparat, peluru pemabokmu sudah tak berfungsi adah untuk kami, HMM, cepat serahkan nyawa anjingmu. Tak terkirakan rasa terkejut Bu Hektochu melihat kenyataan ini, baru saja ia berniat melarikan diri ke dalam istana, tiba-tiba gadis samudera berpekek nyaring. Secepat sambaran petir ia mendesak masuk ke dalam istana dan menghadang jalan pergi Likahi sementara sepasang kakinya melancarkan serangkaian tendangan berantai yang keji dan mengandung napsu membunuh yang amat besar. Cepat-cepat Likahi berkelit ke samping untuk meloloskan diri dari ancaman maut itu. Dalam pada itu kawanan jago lainnya telah mengayunkan tangan masing-masing untuk melancarkan sebuah pukulan yang kuat untuk membendung gerak maju nona itu. Kemudian setelah pemimpinnya berhasil mundur serentak mereka meloloskan senjata masing-masing sambil bersiap siaga. Kepandaian silat yang dimiliki gadis samudera memang cukup tangguh, ia tidak memandang sebelah mata pun terhadap ancaman dari jago-jago tersebut. Dengan suatu gerakan yang ringan ia menyelingap ke samping lalu dengan kecepatan luar biasa menyusup ke samping Likahi yang sedang mundur ke belakang. Sesungguhnya ilmu silat dari Likahi pun tak lemah, ia segera membentak keras sambil meloloskan senjatanya, kemudian dengan menciptakan selapis cahaya tajam yang menyilaukan mati ia kurung tubuh nona tersebut. Pada saat itulah mendadak muncul dua orang kakek bersenjata yang melancarkan seragapan dari belakang punggung gadis samudera. Dengan suatu gerakan yang cepat sekali gadis samudera membalikan tubuhnya sambil mengayunkan tangan kanannya, kedua orang itu segera merasakan dadanya sakit sekali. Dua kali pekikan kesakitan yang memilukan hati berkumandang membelah keheningan, dua sukma meninggalkan raga kasarnya menuju ke alam sentosa. Selesai membunuh kedua orang tersebut, tiba-tiba gadis samudera membentak lagi dengan keras. Mengapa aku sebodoh ini, dengan membiarkan mereka mampus senak ini? Di tengah teriakan tersebut, dengan cepat dia menyambar sebilah pedang kemudian dibacokan ke atas berapa sosok mayat itu dengan penuh kebencian. Dalam waktu singkat ia telah mencincang mayat tersebut hingga hancur berkeping-keping dan berserakan di mana-mana. Untuk berapa saat, segenap jago dari Bu Hektu dibuat tertegun dan ketakutan setengah mati oleh kelihayan ilmu silat gadis samudera serta kera membunuhnya yang begitu keji dan tak berperih kemanusiaan itu. Untuk sementara waktu, mereka sampai lupa untuk melancarkan serangan ke arahnya. Dalam pada itu gadis samudera telah mengorek keluar jantung serta isi perut mayat tersebut dengan menggunakan ujung pedangnya, sedangkan mayat itu sendiri sudah hancur semacam bubur daging, keadaannya betul-betul mengerikan. Selesai dengan perbuatannya, nona itu mendongakan kepalanya dan tertawa keras. Suara tertawanya penuh mengandung kebencian, dendam dan sedih yang tak terkirakan. Sedemikian seramnya suara tertawa itu, sampai semua orang dibuat bergidik dan berubah paras mukanya. Dengan sepasang matanya yang tajam penuh napsu membunuh, kembali gadis samudera mengawasi beberapa orang jago yang berada di sekelilingnya, seakan-akan gadis itu tak akan melepaskan musuhnya barang seorang pun. Bisa dibayangkan betapa seramnya kawanan jago yang dipandang seperti itu, tanpa terasa bulu kuduk mereka pada bangun berdiri. Dengan pedang yang penuh berbelepotan darah, selangkah demi selangkah gadis samudera berjalan ke muka mendekati mereka. Sebaliknya kawanan jago itu jujur seru selangkah demi selangkah mundur terus dengan perasaan tak karuhan. Kalian tak usah takut mampus, jengek gadis samudera dengan suara yang menyeramkan, aku tak akan membuat kalian mampus secepat ini, akanku buat kalian merasakan penderitaan lebih dulu kemudian baru pelan-pelan menemui ajalnya. Bocah perempuan, kau jangan kelewata kabur hardikli KHI sambil mengobat-abitkan pedangnya. Di tengah bentakan tersebut, pedang dengan disertai desingan angin serangan yang amat tajam meluncur ke belakang tubuhnya dengan kecepatan luar biasa. Gadis samudera tertawa seram, jengeknya, tocu, giliranmu paling akhir karena kau harus merasakan lebih dulu siksaan yang paling keji sebelum mampus secara mengenaskan. Di tengah bentakan tersebut, tangan kirinya dikebaskan ke belakang, segulung angin pukulan yang lembek segera meluncur ke muka dan mendesakli KHI sehingga mundur sejauh dua kaki dengan langkah sempoyongan. Kejadian ini tak urung mengejutkan juga hatinya, ia segera berpikir. Tak nyana bocah perempuan ini memiliki tenaga dalam yang jauh melebih kemampuanku, ini berarti bila aku main sergap secara gegabah, sama artinya dengan mencari penyakit buat diri sendiri. Sementara itu seorang hiocu dari pulau Buhekcu telah berteriak ketakutan. Siapa kau? Apa permusuhan antara diriku dengan kau? Gadis samudera tertawa seram. Heeh, 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 kau tak berhak untuk tahu siapakah aku, tapi kalian pasti masih ingat bukan secara bagaimana Yeubuntian menemui ajalnya di telaga hitam? HMM, dendam ini lebih dalam daripada samudera. Beberapa orang hiocu itu sering tak mementak nyaring, senjata mereka bagaikan gulungan awan dan sambaran petir tiba-tiba saja menerjang ke arahnya. Kembali gadis samudera tertawa seram. HMM, sekarang akan ku bacok kaki kalian lebih dulu. Di tengah bentakan tersebut tubuh si nona menyelingap maju dengan menempel di atas tanah sementara pedangnya melancarkan sebuah babatan dengan gerakan yang aneh. Tiga kali jeritan ngeri yang memilukan hati bergema memecahkan keheningan. Di tengah semburan darah segar, keenam buah kaki dari tiga orang hiocu tersebut benar-benar terbabat kutung sebatas tungkai, diiringi jeritan ngeri yang memilukan hati. Mereka bergulingan di atas tanah dengan keadaan yang amat mengenaskan. Sementara itu ketiga orang hiocu lainnya sudah dibuat ketakutan setengah mati menghadapi sikap gadis samudera yang haus darah, tiba-tiba saja mereka membuyarkan serangan, kemudian melompat mundur ke belakang untuk menyelamatkan diri. Tentu saja gadis samudera tak akan membiarkan mereka kabur dari cengkeraman mautnya, sambil mementak keras, cahaya tajam kembali berkilauan. Untuk kedua kalinya terdengar lagi tiga kali jeritan ngeri yang sangat memilukan hati. Secara beruntun tungkai kaki ketiga orang hiocu itu terbabat kutung pula oleh sambaran tersebut hingga tubuh mereka jatuh bergulingan di atas tanah. Dari kejadian yang berlangsung saat ini, bisa disimpulkan betapa sempurnanya kepandayan silat yang dimiliki gadis samudera. Kakek aneh dari laut selatan hei etian segera membentak. Hei bocah perempuan, mengapa hatimu begitu kejam? Hei eh, hei eh. Hei etian, mengingat usiamu sudah tua, maka bila kau bersedia angkat kaki saat ini, aku pun bersedia mengampuni selembar jiwamu. Tapi bila kau tak tahu diri, jangan harap jiwamu bisa lolos dari cengkeramanku. Tapi tak usah khawatir, kematianmu tentu kematian yang utuh. Betapa marahnya kakek aneh dari lautan selatan sehabis mendengar perkataan itu, bagaimanapun jua dia. Terhitung seorang gembong iblis ik sombong dan berilmu tinggi. Sekalipun dia sadar bahwa kemampuan seorang tak mungkin bisa menandingi gadis samudera, namun sikap menghina dari nona tersebut tak bisa didiamkan begitu saja, apalagi ia masih mempunyai dukungan berapa orang jago lihai. Maka sambil tertawa dingin serunya. HMM, melihat kau bisa mengenali namaku, mungkin saja kita pernah berkenalan, akan kulihat manusia aneh berkepala tiga berlengan enam macam apakah dirimu itu. Gadis samudera memandang sekejap ke arah enam orang hiocu yang masih berguling di atas tanah dalam keadaan mengenaskan itu, kemudian secara pelan-pelan ia membalikan badannya dan menatap lawannya dengan pandangan dingin, kaku dan tanpa emosi. Hei ee itian bentaknya dingin, karena kau enggak pergi, sekarang juga aku akan membunuhmu. Sepasang tangannya segera diayunkan ke muka melancarkan sebuah serangan dasyat. Hei ee itian segera melejit ke udara menghindarkan diri, baru saja ia bersiap sedia melepaskan serangan balasan, Tiba-tiba, tua bangka celaka kau berbaring saja di sini bentakan keras bergema dari belakang. Baru saja hei ee itian berpaling, tangan kanan hei ee keng telah menghantam punggungnya keras-keras, ia mendengus tertahan dan terjungkal ke tanah. Selesai membereskan hei ee itian, hei ee keng segera mendongakan kepalanya sambil tertawa seram. Hei ee, hei ee, tocu pengecut, mengapa kau bersembunyi terus macam cucu kura-kura? Kalau tidak segera tampilkan diri si Oya akan menyiksamu dengan siksaan paling kejam. Tiba-tiba Likahi maju ke muka lalu serunya dingin. Hei ee keng, kepandaian macam apa sih yang kau miliki? Sehingga sikapmu begitu sombong? HMM, akan ku coba sampai dimanakah kehebatanmu? Pedangnya dihunus dan ia melompat keluar dari ruangan. Engkoh keng, mendadak terdengar gadis samudera berseru, dendam kesumat atas kematian ayahku harus ku tuntut sendiri, biar aku sendiri yang menghabisinya wasetan jelek ini. Perempuan lonte, kau anggap aku takut kepadamu sahut Likahi penuh kegusaran. Pedangnya diputar kencang lalu di antara kilatan cahaya tajam, ia lepaskan sebuah bacokan dengan sekuat tenaga. Tampaknya ia berniat menghabisi nyawa musuhnya dalam satu gebrakan, maka begitu turun tangan ia mengeluarkan jurus serangan yang paling tangguh. Likahi, kematangan jurus seranganmu masih jauh sekali, jengek gadis samudera sambil tertawa dingin, biar nona pergunakan tangan kosong untuk menghadapi jurus pedangmu. Tubuhnya segera berputar satu lingkaran kemudian di antara ayunan tangannya, terasa gulungan angin pukulan yang dingin seperti es menggulung keluar dan mendesak mundur Likahi sampai dua langkah. Likahi tertawa seram, kembali pedangnya diputar kencang menciptakan hawa pedang yang dingin menggidikan hati untuk menerobos pertahanan lawan. Sayang sekali gadis samudera jauh lebih lihai, di antara gulungan hawa pedangnya gadis itu menerobos ke sana kemari, lalu dengan suatu serangan tangan kirinya ia mengancam jalan darah Tian Chi Hiat lawan. Lebih baik kau mundur sejauh tiga langkah hardiknya. Seperti apa yang dikatakan, Likahi benar-benar mundur sejauh tiga langkah dengan sempoyongan. Tentu saja Likahi menjadi sewot setengah mati, bagaikan harimau lapar pedang diobat abitkan ke atas bawah menciptakan gulungan hawa pedang yang berlapis-lapis, seperti biang lala panjang yang menyilaukan mata, ia terkam gadis samudera secara ganas. Sementara itu tangan kirinya juga menciptakan lingkaran hawa pukulan yang mengancam sisi kiri gadis samudera dan membendungnya bila gadis itu mungkin menghindar ke kiri. Melihat musuhnya telah mengeluarkan ilmu silatnya yang luar biasa, selapis hawa membunuh yang tebal menyelimuti wajah gadis samudera, segera ujarnya dingin. Kali ini aku akan memaksamu mundur sejauh satu kaki. Tanda seru. Sambil berkata, telapak tangan kanannya diputar secara. Aneh, gulungan angin pukulan yang kuat dan beruntun segera menembusi angkasa dan meluncur ke depan. Belaha am. Di tengah ledakan keras, Likahi mendengus tertahan dan tubuhnya terlempar sejauh satu kaki lebih dari posisi semula. Gadis samudera segera mendesak maju lebih ke depan, sambil mengayunkan tangan kirinya ia membentak lagi. Kau harus mundur lagi sejauh dua kaki. Gulungan angin pukulan yang kuat segera meluap keluar menyusul bentakan itu. Sesungguhnya Likahi sudah merasakan hawa darah dalam rongga dadanya bergolak keras Seusai menyambut pukulan tadi, betapa terkejutnya dia setelah menghadapi ancaman dasyat yang datang secara bertubi-tubi sekarang. Dalam terkesiapnya, cepat-cepat dia melompat mundur lagi sejauh dua kaki. Ancaman dari gadis samudera memang sangat aneh, serangan tersebut hanya bisa mendesaknya mundur, tak mungkin bisa berkelit. Dalam pada itu, gadis samudera telah menjengek lagi sambil tertawa dingin. Sekarang telah balik ke tempat semula. Nah, lebih baik berdiri terus saja di situ. Likahi sadar, keselamatan jiwanya sudah berada di ujung tanduk, sambil mendengus marah pedangnya diputar menciptakan beribu-ribu titik bintang yang secara terpisah mengancam jalan darah kematian di tubuh lawan. Melihat kenekadan lawan gadis samudera segera memutar tubuhnya dan menyelingap ke sisi kirinya. Likahi belum sempat menggerakkan kakinya ketika pedangnya diturunkan secara tiba-tiba dan mencoba. Menusuk jalan darah gihu dan gi tionghiat di tubuh gadis samudera dari suatu sudut yang aneh. Kering, di saat terakhir sebelum tusukan tersebut mengenai tubuh gadis samudera, tahu-tahu ancaman cahaya tajam tadi telah lenyap tak berbekas. Likahi tak tahu kepandayan apakah yang telah digunakan gadis samudera untuk merontokkan pedangnya dan menotok jalan darahnya, tahu-tahu saja tubuhnya sudah berdiri kaku bagaikan patung di depan ruangan. Dengan kening berkerut dan napsa membunuh membara di wajahnya, gadis samudera segera berkata dingin, sekarang silahkan kau menonton dari sini dengan kera bagaimana aku hukum semua begundalmu yang berada dalam ruangan ini. Seriaya berkata selangkah demi selangkah ia berjalan memasuki ruangan. Tentu saja kawanan jago yang berada dalam ruangan menjadi ketakutan setengah mati, apalagi setelah melihat kelihayan gadis tersebut sewaktu membekuk pemimpin mereka. Sambil menuding ke arah kawanan jago tersebut, kembali gadis samudera membentak, setelah membunuh Yew Butian dan Ang Pek Hab, kalian taruh di mana jenazah mereka? Jenazah mereka telah berada di ruang belakang sahut seseorang cepat. Cepat angkut jenazah tersebut ke ruang depan perintah gadis samudera. Orang itu mengiakan dan berlalu dengan membawa beberapa orang, tak lama kemudian, jenazah Yew Butian serta Ang Pek Hab telah diangkut ke ruangan depan. Memandang jenazah ayah dan ibu mereka yang mati secara mengenaskan, gadis samudera dan Hek E. Kang segera mengucurkan air mata penuh kesedihan. Sesaat kemudian, Hek E. Kang baru berseru kepada para jago. Jika kalian berani membantu kaum Durjana untuk melakukan kejahatan lagi jangan salahkan bila ku bantai kalian secara keji, nah, sekarang kalian boleh angkat kaki dari sini. Tak selang berapa saat kemudian puluhan jago dari bu Hek E. Kang telah membubarkan diri dan kabur dari situ, akhirnya tinggal Likahi seorang tetap berdiri di situ. Pelan-pelan gadis samudera mendekati Likahi dan menarik masuk ke ruangan, kemudian bersama Hek E. Kang berlutut di depan jenazah orang tua mereka, bisiknya dengan sedih. Ayah, bibi, putrimu akan membalaskan dendam buat kalian berdua, akan kami bantai tocu keparat ini untuk membalaskan sakit hati kalian. Kemudian pelan-pelan ia bangkit berdiri dengan pandangan mata penuh kebencian, serunya. Likahi, akan kukorek hatimu lebih dulu untuk menyembahyangi arwah ayahku. Dengan suatu gerakan cepat ia menghujamkan pisaunya ke dada Likahi serta mengorek keluar hatinya, lalu diletakkannya hati yang berlumuran darah itu di depan jenazah orang tuanya. Kemudian ia berkata lagi, Likahi, walaupun kau telah mampus, tapi tangan dan matamu yang sering kau pergunakan untuk melakukan kejahatan akan kupotong juga. Kembali dia memotong tangan kaki dan biji maceli Kahi. Jago asap dari lima telaga yang menonton dari samping, tanpa terasa manggut-manggut sambil berkata, Ya, dari dulu hingga sekarang barang siapa berani melakukan kejahatan, maka dia akan memperoleh pembalasan yang setimpal. Gadis samudera kelewat benci dengan Likahi, oleh karena itulah ia telah menggunakan care yang paling keji untuk melampiaskan rasa benci dan dendamnya. Kini Likahi telah tewas, sakit hati pun sudah terbalas. Gadis samudera segera mendongakan kepalanya sambil menghembuskan napas lega, Sementara itu Koki Giyok telah mendekati Hei Eikeng, sambil tanyanya lembut. Engkoh Keng, dendam sakit hati ibumu telah selesai kau tuntut, apa rencanamu selanjutnya? Fang Yan Hoa menghampirinya pula sambil turut menimbrung. Ya, Engkoh Keng, hidup di dunia persilatan penuh dengan resiko, Lebih baik kita mengundurkan diri saja dari keramaian dunia dan hidup sebagai seorang petani yang cinta damai, Bukankah hal ini jauh lebih enakan? Hei Eikeng menghela napas panjang dan manggut. Ketika berpaling, dilihatnya gadis samudera sedang berdiri di sisinya sambil mengawasi dengan pandangan sedih, kusut dan sepi. Tiba-tiba saja pemuda ini teringat dengan pertolongan yang berapa kali diberikan gadis tersebut kepadanya, Maka sambil menghela napas segera tanyanya, Nona Yeu, selanjutnya apa rencanamu untuk masa depan? Sambil tertawa sedih, gadis samudera menggelengkan kepalanya berulang kali, sahutnya. Aku sendiri pun tidak tahu. Sewaktu mengucapkan perkataan itu, wajahnya kelihatan murung, sedih dan masgul. Jago asap dari lima telaga segera tertawa terbahak-bahak, katanya pula. Sekarang, dendam sakit hati kalian telah dituntut balas, sudah sepantasnya bila kita rayakan kejadian ini secara gembira, Sudah sejak tadi aku si tua bangka merasa kerongkongannya gatal dan pingin minum arak. Hei, Kang, kau harus menjamuku dengan berapa cawan arak kegiranganmu, haaah, 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 lociampuwe, bagaimana caramu untuk minum arak kegirangan tersebut? Fang Yanhoa segera bertanya dengan kening berkerut. Untuk sesaat si jago asap dari lima telaga menjadi tertegun, kemudian sahutnya sambil tertawa. Soal itu mah tergantung Hei, Kang, sendiri. Tiba-tiba manusia tak berfernama menghampirinya sambil berkata, Hei, ee, tai hiap, kau masih teringat dengan sinciulian bukan? Sejak kakinya kutung, ia sedang menantikan kedatanganmu. Boampuwe masih ingat sahut Hei, Kang, sambil mengangguk. Setelah mendehem berapa kali jago asap dari lima telaga berkata lagi, Aku mempunyai sebuah keruk yang bagus untuk menyelesaikan kemelut ini, entah nona sekalian dapat menyetujui tidak? Fang Yanhoa dan Koki Giok serentak bertanya, Lociampuwe, bagaimana caramu untuk menyelesaikan persoalan ini? Sambil tertawa jago asap dari lima telaga berkata, Zaman sekarang seorang pria dengan tiga-empat orang. Istri adalah kejadian yang lumrah, apalagi kalian toh sama. Sama menyukai Hei, ee, Kang, Apa salahnya bila kalian hidup bersama secara berdampingan dan penuh cinta damai? Enam orang ketua dari enam partai besar serentak bertepuk tangan seraya berseru. Keru ini memang tepat sekali, bagus, bagus sekali sekulum senyuman segera bersungging di ujung bibir. Gadis samudera, Fang Yanhoa dan Koki Giok, tentu saja mereka menyetujui usul tersebut. Sambil tertawa terbahak-bahak jago asap dari lima telaga berseru lagi. Nah kalau begitu mari kita berangkat ke gedung milik manusia tak berfernama untuk merayakan pesta ini. Selesai perkataan serentak beranjak lebih dulu meninggalkan ruangan tersebut. Hei, ee, Kang bersama gadis samudera dengan membopong jenazah orang tuanya menyusul dari belakang, sedang Fang Yanhoa dan Koki Giok menyusul di paling belakang. Diiringi ucapan terima kasih yang tak terhingga dari enam ketua partai besar, berangkatlah rombongan Hei, ee, Kang meninggalkan tempat tersebut. Dan sampai di sini pula kisah cerita Dewi Maut ini, semoga pembaca sekalian puas adanya, sampai jumpa pada judul cerita lain. Tamat.